Bupati Indra Girihilir Haji Muhammad Wardan menghadiri sekaligus meletakkan batu pertama sebagai salah satu tanda peresmian dimulainya Pembangunan Surau dan Gedung Serbaguna Persatuan Keluarga Daerah Piaman atau PKDP Kebupaten Indra Girihilir di Jalan Simpang beringin tembilahan pada Sabtu 19 Maret 2022 sore. Letakan batu pertama pembangunan Surau dan Gedung ini adalah bentuk rangkaian kegiatan sebelum dilantiknya ke pengurusan baru DPD Persatuan Keluarga Daerah Piaman Inhil yang akan dilantik dan dikukuhkan secara langsung oleh Wakil Bupati Padang Pariyaman Dr. Andos Rahmang MM. Ketua DPD PKDP mengatakan sebelum kegiatan peletakan batu pertama Surau dan Gedung para pengurus DPDD PKDP telah melakukan kegiatan bakti sosial dan melakukan pembagian sembako kepada masyarakat di sekitar bangunan Surau dan Gedung yang akan didirikan tersebut. Acara peletakan batu pertama tersebut juga turut dihadiri oleh Bupati Inhil HM Wardan didampingi Unsur Prokopimda Inhil, Kepala OPD di lingkungan Pemkap Inhil, Wakil Bupati Padang Pariyaman dan Rombongan, Ketua DPRD Inhil, Ketua IKMR, serta Ketua DPD PKDP dan Jajaran. Dalam sambutannya, Bupati Inhil HM Wardan selaku orang nomor satu di Kabupaten Indra Girihilir menyambut baik dan memberikan apresiasi atas rencana pembangunan surau dan gedung serbaguna yang nantinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan organisasi, melainkan dapat juga dimanfaatkan sebagai wadah untuk pendidikan yang berbasis keagamaan bagi anak-anak di lingkungan sekitaran daerah Simpang Beringin Tembilahan. Tempat ini tentunya ke depan akan memiliki fungsi yang sangat-sangat penting, fungsi ganda, di samping gedung serbaguna, tetapi dia juga adalah tempat pendidikan dan juga tempat ibadah. Ini satu program, satu niat yang saya pikir sangat-sangat baik. Yang terpenting kita bagaimana, apapun yang kita rasakan, khalisan di ibadah Allah. Yang penting, ikhlas kita. Yang terpenting juga adalah bergabat atau bergabat kita kepada Allah SWT dan juga menunggu kegiatan keimanan kepada kita kepada Allah SWT. Jadi, insyaAllah mudah-mudahan pembangunan ini, karena sudah dengan niat yang baik, niat yang bagus, saya yakin, insyaAllah ini akan terwujud dan akan terlaksana sebagaimana yang direcana. Bupati Inhil H.M. Warden beserta wakil Bupati Padang Pariyaman menandatangani dan meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan surau dan gedung serbaguna, Persatuan Keluarga Daerah Piyaman, Kebupaten Indra Girihilir. Nadia Anggraini dan Rizki Chandra Kirana melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!